Bismillahirrahmanirrahim Karena ketika kita bertakabur, ketika kita menyombongkan diri kita Kita ini menganggap diri kita sebagai sesuatu yang hebat Kita ini sesuatu yang agung Padahal sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya Kita ini tidak memiliki kehebatan apa-apa Kita ini tidak memiliki keagungan apa-apa Ingat kembali para santri La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Kita ini hanya seorang hamba Seorang hamba ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhannya Ketika kita bertakabur, kita ini seakan-akan menyamakan diri kita dengan Allah yang Maha Kuasa Masya Allah, Masya Allah, Summa, Masya Allah Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita dari sifat takabur Dan mempelajari serta menerapkan sifat rendah hati dari dalam diri hati kita Dan punten, bagaimana kita mengenali adanya sifat takabur dari dalam hati kita Sifat takabur itu memiliki tujuh poin yang dapat mengakibatkan kita takabur Ada tujuh permasalahan takabur Permasalahan takabur yang pertama itu adalah takabur yang didasari oleh ilmu Punten, Kang Santri Ini penting Terkadang, karena kita mempelajari suatu ilmu Kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain Diri kita lebih hebat dari orang lain Ketika kita memiliki suatu ilmu Orang yang tidak memiliki ilmu, kita pandang dengan pandangan yang rendah Padahal punten, belum tentu di akhirat nanti Derajat kita lebih tinggi dari orang yang kita pandang rendah Karena sebenarnya punten Di akhirat nanti, yang akan Allah lihat itu keimanan kita Bukan banyaknya kita memiliki ilmu Atau berapa banyaknya kita beribadah Jika kita memiliki ilmu yang banyak Dan kita sering beribadah kepada Allah Tapi keimanan kita kurang Apa manfaatnya? Itu seperti tindakan yang kosong Karena sebenarnya tujuan kita beribadah Itu karena kita mengimani Allah Jika kita beribadah sekedar Untuk menerapkan ilmu saja Tidak karena keimanan kita kepada Allah Maka sia-sia semua ibadah kita Kemudian, sifat takabur yang nomor dua Itu takabur karena amal ibadah Seperti yang tadi sudah saya katakan Terkadang, banyaknya amal ibadah yang kita lakukan Itu membuat kita bertakabur dengan orang lain Atau kemampuan kita beribadah Seperti beribadah haji Itu membuat kita merendahkan orang lain Yang belum bisa melaksanakan haji Punten, Kang Santri punten Kita bisa haji atau belum Kita banyak ibadah atau belum Di mata Allah itu tidak penting Yang penting itu ketika kita beribadah Kita ini melakukannya dengan keimanan atau tidak Jika kita mengeluarkan duit yang banyak Untuk melaksanakan haji Keimanan kepada Allah Jangan untuk sekedar mendapatkan gelar haji Biar dipanggil tetangga Pak Haji Punten, bukan itu hikmah dari beribadah haji itu Kita ini harus beribadah Dengan keimanan yang sesungguhnya Agar di akhirat nanti Ibadah yang sudah kita lakukan Berhari-hari Kita sudah lakukan dengan penuh tenaga Dengan penuh hati kita Itu mabrur Diterima oleh Allah Jangan sampai Ibadah yang kita bela-belain Setiap hari kita potong waktunya Untuk beribadah sholat fardu Itu menjadi sia-sia Karena kita ini beribadahnya Bukan karena Allah Karena sekedar Pengen melaksanakan kewajiban saja Bukan karena atas dasar Saya beriman kepada Allah Saya ingin mengikuti perintah Allah Saya ingin beribadah Untuk menunjukkan ketundukan saya kepada Allah Inilah punten Kang Haji Punten Kang Santri Terkadang Amal ibadah Itu justru bisa membutakan kita Bisa mengakibatkan kita Menjadi Memiliki sifat takabur Penting Penting untuk diresapi dalam hati Karena Dua faktor Takabur inilah Yang menurut saya Sering menghantui orang-orang yang beragama Islam Yakni takabur yang pertama Takabur atas Ilmu yang dimilikinya Dan takabur yang kedua Adalah takabur Atas amal perbuatannya Takabur yang ketiga Adalah takabur dari nasab Atau dari keturunannya Punten Banyak sekali orang-orang Yang menggunakan keturunan mereka Untuk memamerkan diri mereka Punten Mungkin bagi orang-orang yang masih di sekolah Ada Teman yang orang tuanya Orang penting Seperti orang dari Kenegaraan Atau orang yang memiliki Pekerjaan dokter Itu suka menyombongkan diri mereka Karena mereka ini orang tuanya Seorang dokter Orang tua saya ini pejabat Punten Kekang santri Punten Di akhirat nanti Allah itu gak melihat keturunan Kita Karena Allah itu yang menciptakan kita Allah itu tahu Seluk-buluknya kita Allah gak peduli Orang tua kita siapa Allah gak peduli Kita ini keturunan siapa Keturunan presiden Atau apa Itu gak penting Yang penting Tindakan kita ini Bagus Atau tidak Jika Kita ini berasal dari orang yang Masya Allah Derajatnya bagus sekali Tapi kita tidak bisa mengamalkan Tindakan kita Untuk Amal ibadah kepada Allah Dengan baik dan benar Justru malah berbuat maksiat Gunanya apa keturunan Karena sesungguhnya Allah sekali-kali Tidak melihat keturunan kita Allah hanya melihat Ketundukan hati kita kepada Allah Jika kita Berasal dari keluarga Yang bukan apa-apa Namun kita Menundukan hati kita Dengan betul-betul Kepada Allah Bisa jadi Di akhirat nanti Kita lebih mulia Dari orang-orang yang memiliki Garis keturunan yang hebat Bisa jadi Orang yang Orang tuanya Berupa dokter Atau pejabat Itu justru Di akhirat nanti Lebih rendah dari kita Derajatnya Karena mereka sering bertakabur Inilah punten Perlu diperhatikan Takabur yang nomor 5 Itu takabur karena Kecantikan atau ketampanan Seseorang Sudah jadi hal yang umum Kalau misalnya orang-orang yang memiliki Kecantikan atau ketampanan Itu sering menjelek-jelekan Orang yang Lebih jelek darinya Orang yang memiliki Kecantikan atau ketampanan Seringkali mengecap Atau memanggil orang yang tidak Seperti dirinya itu Hei pesek Hoi cebol Nah seperti ini Itu sudah termasuk Dalam Tindakan takabur Meskipun niatnya Untuk bercanda Itu sebenarnya Dari dalam hati kita ini ada Perasaan ingin merendahkan orang lain Punten Kita ini semuanya Makhluk ciptaan Allah Tidak ada yang jelek dari diri kita Kecuali hati kita sendiri Kalau misalnya kita memiliki Sifat-sifat tercelak Makanya kita ini sebaiknya Jangan Menghina-hina orang lain Belum tentu Orang lain itu justru Di akhirat nanti Akan tampil dengan Wajah yang sangat terupawan Karena berkat dari Amal ibadah yang dilakukannya Dengan sungguh-sungguh Takabur yang selanjutnya Itu adalah Takabur dari harta yang dimilikinya Takabur dari harta yang dimilikinya Itu sudah sangat jelas sekali Terkadang Ketika kita mendapatkan Rizki yang Masya Allah Besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ini menjadi goflah Kita ini merasa Kekayaan tersebut Adalah milik kita Dan bukan milik Allah Dan kita memamerkannya Kepada orang yang Tidak memiliki harta Punten Sekali lagi Semua harta yang ada di dunia Itu adalah milik Allah Kita ini sekedar meminjam Harta Allah Pada akhirnya Di akhirat nanti Semua harta itu Akan dikembalikan kepada Allah Harta itu Tidak ada nilainya Di mata Allah Dan sebenarnya Bagi kita itu Tidak ada nilainya Harta itu Yang ada nilainya Bagi kita itu Sebenarnya Cukup satu Pahala Cukup satu Kita tunduk patuh Kepada Allah Karena hanya dengan itulah Di akhirat nanti Kita akan menjadi Orang-orang yang selamat Tidak ada nilainya Tidak ada nilainya Tidak ada nilainya